Namaste Meredos, welcome to Thai Apps, Belajar di India Channel Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, buat info-info menarik tentang India Hayo, siapa nih yang penasaran dengan kehidupan pelajar di India? Hmm, kalian mungkin berpikir kalau tinggal di India itu kotor atau kalian mungkin khawatir dengan biaya-biayanya Nah, makanya pada video kali ini, Sita membawa seorang teman Thai Apps nih yang akan menjawab seluruh keraguan kalian Perkenalkan William, dia adalah seorang pelajar dari Bandung, Indonesia yang akan membagikan pengalaman berharga saat dia belajar di kota Bangalore, South India loh Nah, kota Bangalore ini terkenal sebagai Student City of India, IT Capital of India, Garden City of India, dan lain-lain Bagi kalian yang penasaran atau berencana untuk studi di India, ayo simak videonya yuk Sebagai seorang pelajar yang pernah belajar di India, bagaimana pendapatmu mengenai stereotip yang berkata kalau India adalah negara yang miskin dan terbelakang? Ketika kalau kita bilang India punya stereotip tertentu, menurutku itu tergantung dari mana sih Kalau misalnya aku cerita ke teman-teman ku yang di Indonesia, kalau misalnya aku bilang aku udah di India, biasanya kebagi dari dua Satu yang nganggap kayak, ini dia kan jorok, dia terbelakang, dan lain sebagainya Tapi kalau misalnya aku ngobrol ke teman-teman ku yang di circle yang lain, terutama bagi mereka yang pernah atau sedang kuliah di US Mereka tuh pasti reaksi pertamanya kayak, oh gila pinter-pinter dong Karena teman-teman mereka yang orang India ketika mereka kuliah di US itu rata-rata pinter-pinter Jadi menurutku kalau kita tanya misalnya apakah ada stereotip tertentu menang India, menurutku tergantung stereotip yang mana Karena tergantung dari orang-orang yang berbeda itu bisa punya stereotip yang benar-benar berbeda banget Cuma kalau menurutku pribadi, untuk kedua stereotip tadi, misalnya yang satu India dicorok, yang satu orang-orangnya pinter-pinter banget Kalau dibilang disini corok, sebenarnya di Indonesia juga bukan yang bersih-bersih banget Jadi nggak sepenuhnya benar dan nggak sepenuhnya salah Kalau misalnya yang tadi bilang orang India semuanya pinter, ya nggak sepenuhnya benar dan nggak sepenuhnya salah juga Jadi kalau misalnya dibilang kayak, gimana pendapat orang-orang ketika kita kuliah di India Ya menurutku, satu, pendidikannya bagus, dan stereotip-stereotip yang lain itu tergantung gimana kita ngeliatnya aja sih Kenapa kamu pilih untuk belajar di India, walau India merupakan negara yang masih berkembang Kenapa tidak memilih untuk studi di Jepang, Korea, Australia, Amerika, Inggris, dan negara maju lainnya Alasan aku pilih buat studi di India, pertama, sebenarnya ini agak objectif sih Karena aku dapat offer, dapat penawaran dari temen, katanya agak Kebetulan temenku pernah tinggal lama di India dan dia bilang Kalau misalnya aku ada kesempatan untuk kuliah di India, aku bakal belajar banyak banget dari tinggal di India Dan aku akan belajar dari pengalaman Dan kebetulan waktu itu aku dapat studi di India scholarship, full scholarship Jadi nggak usah bayar apapun Sedangkan kalau kita lihatkan studi di negara-negara lain Banyak yang kalaupun dapat scholarship itu cuma tuition fee sendiri Masih harus bayar living expenses dan lain sebagainya Jadi itu alasan aku kenapa aku memilih buat studi di India Dan alasan yang paling besar menurutku sebenarnya lebih ke arah bahasa Jadi kalau orang nanya, ngapain sih kuliah sampai jauh-jauh ke India Padahal di Indonesia juga menjadikannya bukan yang jauh-jauh banget Aku ngerasa kadang kayak kalau misalnya kita di Indonesia Bahkan di kelas bahasa Inggris pun kita kadang masih ngomongnya pakai bahasa Indonesia Jadi aku nggak ngerasa dapat satu kesempatan untuk bisa improve dan develop bahasa Inggris aku Kalau misalnya aku studi di Indonesia Dan sedangkan kalau kita tahu, rata-rata sumber Misalnya buku-buku atau lectures itu semuanya dalam bahasa Inggris Jadi kalau misalnya aku, aku ngerasa kalau aku nggak punya Capabilitas untuk bisa consume semua hal itu dalam bahasa Inggris Aku bakal rugi banget Jadi itu alasan kenapa aku milih buat studi di India Supaya aku lebih terbiasa dalam bahasa Inggris Apakah biaya kehidupan pelajar di India mahal? Dan bagaimana caramu mengatur keuanganmu di India? Biaya kehidupan di India menurutku murah banget Ini surprisingly, I mean aku stay di Bangalore Bangalore itu dia sebutannya sejadikan Valley of India Dan meslek jika kita dengar itu kayak oh masih mahal Cuman surprisingly murah banget Kompare kalau di Indonesia, di sini aku bisa dapet Rota internet 40GB cuma 30-40 ribu Sedangkan di Indonesia itu kayak hampir nggak mungkin Jadi satu hal menurutku buat anak-anak Indonesia Kalau misalnya studi di India, uangnya itu harusnya nggak jadi masalah Kayak misalnya, obviously kalau kita carinya ke Starbucks Setiap hari otomatis, mahal tapi you have an option Like for example, if you want to go to a cafe, yang kaya kelas Oke itu agak mahal, tapi kalau misalnya you want to save money Street foodnya enak banget dan harganya sangat-sangat nurah Jadi, mengatur keuangan di India sangat mudah Apakah menurutmu kualitas edukasi di India sepadan dengan biaya yang dikeluarkan? Aku mungkin nggak bisa jawab ini karena aku dapat 100% Jadi aku nggak tahu sebenarnya berapa biaya yang harus harus dikeluarkan Kalau menurutku, kalau kita pukul rata misalnya sama dengan Indonesia Menurutku worth it sih Kenapa? Karena jawab sebelumnya Karena ketika kita sudah di India, kita punya kesempatan untuk import bahasa Inggris kita Kalau kita sudah bisa consume buku dan lecture dalam bahasa Inggris Bahkan kalau kita mau belajar dari LinkedIn, Coursera, atau lecture-lecture dari Harvard University Itu gampang banget karena kita sudah terbiasa dengan bahasanya Dan menurutku pengeluaran yang sepadan sih Bahasa apa yang kamu gunakan saat di India? Apakah kamu memiliki kesulitan dalam berkomunikasi? Di India aku full 100% lagi bahasa Inggris Aku sama sekali nggak bisa bahasa India ataupun lokal Awalnya aku sempat mikir kayak sebelum aku pergi ke India Pernah dengar beberapa cerita dari teman-teman Kayak kalau misalkan kita pergi ke negara-negara lain Jadi kita nggak bisa bahasa lokal Biasanya suka di-underestimate atau dipersulit sama orang-orang sana Cuman surprisingly, unfortunately Ketika aku di India, mereka sangat respect sama turis Sama international student Kayak misalkan kalau kita di kelas Kalau misalnya gurunya memutar sesuatu dalam bahasa yang bukan bahasa Inggris Ada itu bahasa Hindi atau bahasa lokal Mereka pasti minta izin sama kita Kita keberatan atau nggak Dan mereka pasti translate buat kita Jadi ya, aku nggak ada kesulitan bahasa selama kuliah di India Bagaimana kehidupan sosialmu di India? Kehidupan sosial saya di India Tapi ini karena saya pribadi ya Aku pribadi, kebetulan orangnya lumayan introvert I don't really enjoy kehidupan malam Tapi berdasarkan cerita-cerita dari teman-temanku Baik yang internasional atau teman lokal Sebenarnya buat yang suka party atau yang suka club, etc Di India itu oke Karena banyak turis juga Jadi orang-orang yang pengen punya social life yang agak high class juga sebenarnya bisa-bisa aja Tapi kalau misalnya buat yang kayak aku, yang orangnya agak males keluar rumah, yang lebih suka cuma stay atau ke perpus gitu-gitu Apakah makanan dan tempat-tempat di India menarik dan apa saja yang kamu rekomendasikan? Aku sebenarnya selama di Bangalore belum begitu eksplor banyak tempat-tempat Karena Bangalore itu sebenarnya lebih fokus ke industri dan teknologi Karena yang tadi saya kenal lihat di India Makanan di India enak sih Aku lumayan suka makanan ini di India Maksudnya orang Indonesia menurutku gak akan jadi masalah berat Ketika kita pergi di India terutama kalau kita ke daerah selatan Karena makanan-makanan kayak sumber karbohidratnya masih tetap jadi nasi Jadi kita gak bakal kesulitan di hal itu Kalau misalnya kalian pengen makan kayak nasi goreng atau Chinese food Itu di India juga masih bisa gampang kalian temuin Jadi menurutku buat orang Indonesia terutama Untuk makanan di India gak akan jadi kabatan yang berat Bagaimana tanggapan keluargamu tentang studimu di India? Tanggapan keluarga saya pertama mereka pastinya sangat bersyukur Karena they don't have to pay attention to my study Apa hal-hal yang kamu sukai dan tidak sukai saat belajar di India? Hal yang aku sukai pertama menurutku orang-orang di sini Punya pandangan-pandangan inspektif tertentu Yang aku rasa sangat sulit aku dapatkan ketika aku di Indonesia Misalnya dari subjek dari major aku 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 di sini ngambil 3 jurusan Psychology, English literature, and journalism Dari subjeknya aja menurutku di Indonesia udah hampir gak mungkin bisa didapetin Untuk level S1 Karena ngambil 3 jurusan sekaligus Biasanya kan kayak oh emang bisa Dan itu menurutku yang pertama aku sangat senang Karena akhirnya aku bisa belajar lebih dari satu subjek sama kuliah Dan yang kedua perspektif-perspektif mereka itu jauh berbeda dengan orang Indonesia Kayak misalnya kalau di sini isu-isu seksism, feminism itu kental sekali Terutama ketika diskusi di kelas Astra Inggris Aku bersyukur banget aku tolak di sini karena Gangan begitu aku bisa dapat efektif-efektif baru Dan kedua orang-orang di sini sangat respectful Yang tadi aku bilang Kalau misalnya orang internasional mereka gak terkau Dengan sengaja ngomong bahasa lokal atau bahasa ini Kalau mereka tahu kita gak bakal ngerti Jadi aku gak pernah ngerasa excluded dari society Atau dari kalau temen kelas dan sebagainya Dan yang ketiga menurutku The weather is actually so good Aku ngomong ini dengan kondisi aku stay di Bangalore yang iklimnya sangat Bagi orang kalau di Indonesia mungkin mirip Bandung Lengbang sana Jadi kayak ketika orang-orang bilang kayak Aku di Indonesia gak pernah pake jaket Dan aku selama di India setiap hari pake jaket Karena iklimnya lumayan nyaman Lumayan bikin Jadi ya itu hal yang aku suka Hal yang tidak aku sukai saat aku kuliah di India Sebenarnya gak ada Everybody enjoy all this time Apa masukanmu untuk para audiens yang tertarik belajar di India? Masukanku untuk orang-orang teman-teman yang di Indonesia Apalagi yang masih SMA dan lain sebagainya Pertama, kalau kalian punya kesempatan untuk kuliah ke luar negeri Ambil itu Terlepas dari negaranya dimanapun Dan kalau misalkan kebetulan ternyata negaranya adalah India Saranku Take the chance Grab it Kenapa? Karena mungkin ini terdengar sangat krisi Tapi aku pribadi ngerasa kayak Kalau misalnya kamu bisa bahas Inggris Kesempatan kamu untuk absorb All the knowledge, all the information itu limitless Karena semua resources itu dalam bahasa Inggris Kalau kamu gak bisa bahas Inggris Itu akan sangat rugi buat kamu Karena kamu gak bisa expand your knowledge lebih jauh lagi Jadi menurutku itu pertama Ambil kesempatannya Dan yang kedua Aku tahu di India itu banyak banget scholarship Yang bahkan beberapa scholarship yang aku tahu Ada yang sampai ngebayarin untuk tiket pesawat dan lain sebagainya Jadi menurutku buat orang-orang yang punya terpengar Aku ingin keluar negeri tapi aku gak punya uang Aku ada kendala finansial, blablabla India itu bisa jadi salah satu option Karena banyak banget scholarship Bahkan setelah kamu lulus kamu gak usah ngapa-ngapain Kamu gak harus kerja disana dan lain sebagainya Jadi buat teman-teman yang masih SMA yang di Indonesia Aku sangat menyarankan untuk kuliah ke luar negeri Ataupun kuliah ke India Kalau misalnya kalian punya kesempatan Bagaimana Meredos Menarikan kehidupan William di India Ternyata sangat penuh warna dan pengalaman yang baru Nah makanya Apakah kalian juga tertarik untuk studi ke India Dan komen di bawah topik apa saja yang kalian ingin ketahui selanjutnya Sampai disitu dulu video hari ini Khabi alfidana kehna Firmi Lenge Khabi alfidana kehna Khabi alfidana kehna Khabi alfidana kehna